Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Bagi anda yang punya pengalaman mistis Dan ingin anda share di channel sejuta kisah Silahkan bisa anda kirimkan via email Yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Dan buat yang gak suka mengetik Bisa pakai voice note Durasinya bebas Boleh 1 atau 2 jam Setengah jam Atau berapapun Kita terima dan kita tunggu dari sekarang juga Oke untuk kesempatan kali ini Kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hantu Pesta di Kebun Bambu Setiap lewat tengah malam di Kebun Bambu Belakang rumah Selalu ada suara gemelan Dan iring-iringannya yang lain Seperti ada pertunjukan Tari jaranan Semakin larut suaranya kian keras Alunan musiknya riuh rendah Bagaikan banyak penonton yang menyoraki para penari jaranan Kadang juga ada suara sindan yang melantunkan tembang Jawa Pertama kali aku mendengarnya saat di bangku SMA Tengah malam terbangun karena kebelet buang air kecil Saat di kamar mandi sayup-sayup suaranya terdengar di telinya Aku segera keluar dari kamar mandi Masuk ke dalam kamar Menutup tubuh dengan selimut Suaranya masih terdengar walaupun kian melemah Lama-kelamaan aku mulai terbiasa dengan suaranya Saat mengerjakan tugas sekolah hingga larut malam Dan suaranya terdengar Dan suaranya terdengar Rasa-rasanya sudah tak ada lagi perasaan takut Aku sudah berteman dengan suaranya Ucapku kala itu Pernah sekali aku menceritakan apa yang ku dengar kepada ayah dan ibu Namun mereka malah menganggap ceritaku hanya isapan jempol Semenjak saat itu Tak pernah ku ceritakan tentang suara itu Kecuali kepada karibku Yeni Pertemuanku dengan Yeni merupakan jalan Untuk melihat apa yang telah tengah terjadi di kebun bambu belakang rumah Yeni adalah teman dekatku saat di bangku kuliah Darinya aku mulai tahu sumber suara-suara dari kebun bambu belakang rumah Dia merupakan salah satu temanku yang sering berkunjung ke rumah Dia memang memiliki kemampuan Mampu melihat makhluk-makhluk tak kasat mata Pertama kali dia datang ke rumah Dia langsung berjalan ke belakang rumah Dan melihat kebun bambu Ada banyak disini Ucapnya sambil bergidik ngeri saat itu Waktu itu Yeni pernah bermalam di rumahku untuk mengerjakan tugas kuliah Lewat tengah malam tugas kami belum selesai Mendadak dia berhenti mengetik Menatapku dengan raut wajah agak ketakutan Kamu dengar suara itu nah Tanyanya lirih Dengar Suara gamelan dan lain-lainnya kan Jawabku santai Yeni langsung mendekatiku Tangannya menggenggam tanganku dengan erat Tanganmu dingin banget Yen Kataku Di kebun bambumu ada pesta nah Ucapnya kemetaran Pesta apa? Tanyaku polos Pesta para penghuni kebun bambu Jawab Yeni Ah yang bener kamu Kataku penasaran Yeni menarik lenganku Dia meminta agar aku mengikutinya Yeni berhenti di dapur lamaku yang jarang sekali difungsikan Dia berdiri di dekat cendela dapur Mengintip keluar dari balik tirai Nah Pestanya sudah dimulai Kata Yeni sambil meminta aku mendekat Aku berdiri di belakangnya Mengintip Sepertinya Tak ada apa-apa Ujarku Mulut Yeni Komat kamit membaca sesuatu yang tidak kupahami Lalu tangannya menutup kedua mataku Bukalah matamu Dan kamu akan melihatnya Mereka sedang berpesta Ucap Yeni Apa yang dikatakan Yeni memang benar apa adanya Aku bisa melihat dari segi mata batin Bahwasannya di kebun bambu belakang rumah Memang ada pesta para makhluk tak kasat mata Mereka menari-nari layaknya manusia Ada penabuh kendang Alat-alat musiknya pun komplit Ada gong Gangsa Gender Bonong Soron Dan selentem yang dimainkan para wiaga Dengan cara dipukul Menggunakan palu Ada sekelompok penari yang terdiri Dari laki-laki dan perempuan Para penari menarikan tari jaranan Dengan lemah kemulai Lalu ada dua sinden yang sedang bernyanyi Parasnya cantik sekali Bagaikan putri Kamu sudah lihat nah Tanya Yeni Sudah Jawabku Bagaimana Tanya Yeni Mereka memang sedang berpesta Namun aku melihat ada kesedihan di wajah mereka Mata mereka mengeluarkan air mata darah Jawabku Yeni bergidik ngeri Aku rasa mereka hanya berpesta Namun aku terganggu dengan makhluk besar berbulu hitam Yang berdiri di tengah rimbunya pohon jambu Mana Tanya aku penasaran Yeni menutup kedua mataku dengan tangannya Lalu mulutnya komat kamit membaca mantra yang tidak aku mengerti Jangan mencarinya Dia tidak suka dengan manusia Jawab Yeni Mereka sedang berpesta Tapi terlihat menyedihkan Tanyaku Yeni menepuk bahuku Entahlah nah Besok akan aku cari tahu jawabannya bersama bapak Jawab Yeni Keesokan harinya Yeni menepati janji Ia mengecek bapaknya yang bernama Pak Darmo Untuk mengecek kebun bambu belakang rumah Yeni tidak mengizinkanku untuk memasuki kebun bambu Aku diminta untuk menunggu di dekat pintu belakang dapur Kulihat Pak Darmo menaburi sesuatu Saat mereka sedang berjalan ke dalam kebun bambu Pak Darmo memang paranormal Wajar jika Yeni mampu melihat Berinteraksi dan mengusir para makhluk astral Siang itu Untuk pertama kalinya siang bolong terasa dingin Hawa dingin menusuk bulu kuduk sampai merinding Kulipatkan kedua tangan di atas perut sambil menggosok-gosok Astagfirullah Ucapku kaget Di dalam kebun bambu Yeni sedang kesurupan berteriak-teriak sambil menangis histeris Kulihat tangan Pak Darmo memegangi kening Yeni Lalu membaca mantra yang tidak ku tahu sama sekali Pak Darmo menepuk kening Yeni sebanyak tiga kali Dan Yeni kembali sadar Kulihat Yeni agak tersengal-sengal dan kelelahan Pak Darmo menyuruhnya untuk meminum air yang dibawanya Setelah itu Pak Darmo berbincang-bincang dengan para makhluk penunggu kebun bambu Sedangkan Yeni meninggalkan kebun bambu lebih dulu Dia mengampiriku Kenapa wajahmu pucat sekalina Tanya Yeni santai Kamu baru saja kesurupan Jawabku Yeni menepuk bahuku Karena aku kesurupan Makanya aku dan bapak jadi tahu asal-muasal mereka Bagaimana ceritanya Tanya aku penasaran Dahulu kala Sebelum para kolonil Belanda datang Kebun bambu itu adalah lapangan untuk perayaan warga Atau pesta rakyat Para kolonil Belanda datang menghancurkan lapangan itu Merubahnya menjadi lapangan latihan Jangan lupa sahabat sejuta kisah Berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!